Kita hari ini menolak etnis rohingnya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasannya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasannya ada dugaan kuat yang jaringan tindak pidana perdagangan orang. Dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Maka oleh itu bahkan pihak Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwasannya ini adalah kejahatan internasional. Maka oleh itu kami mahasiswa hari ini yang tergabung dari beberapa kampus di Aceh baik itu Unaya, Al-Wasliya, Unmuha, BBG dan kampus lainnya menggelar aksi menyatakan sikap bahwasannya kami mahasiswa menolak rohingnya di Aceh. Jadi alasannya dibilangkan membuat kegaduhan. Bisa disebutkan kegaduhan seperti apa? Kegaduhan sesama masyarakat hari ini karena menolak. Sekarang bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah yang ada rohingya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Dan itu maka alasan itu kita menolak kehadiran rohingya. Kenapa dibawa ke sini? Karena secara tidak langsung seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan yang berada di kegaduhan terdepan dalam hal rohingya ini ialah kemengkembangan dan imigrasi. Kita lihat hari ini. Imigrasi tidak bersuara terhadap rohingya. Tapi ini sebelumnya tahu nggak background mereka kenapa mereka terdampar kemari sebelumnya? Kalau berbicara mereka juga korban kan? Terusir dari negara mereka Myanmar jadi pengusian ini. Maaf, maaf, Pak. Hari ini yang dikatakan mereka terusir itu terusir dari mana? Dari Bangladesh atau dari Myanmar? Bukannya mereka ada kem di sana. Nah, barusan itu ada kongres dari Teporesta Banda Aceh mengatakan maksudnya itu ada tekong lho, Pak. Yang penjeluduk untuk memasukkan rohingya ini. Berarti ini kan sudah menjadi permainan yang merauk untung. Yang katanya per orang itu 14 juta. Berarti kan sebetulnya mereka ini juga korban nih ya. Korban dari agen itu ya, Pak. Itu terserah, Pak. Yang intinya hari ini kita meminta mereka itu dipulangkan ke kem mereka. Berarti tutupannya mau di... Mungkin korban bisa dijelaskan kalau memang tidak ada segala apa-apa oleh Kemenkumham apa nih yang akan dilakukan. Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh AC akan turun untuk mencobot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Nah, kalau untuk rohingya sendiri ini akan diarahkan kemana nih kira-kira? Kalau saran dari mahasiswa. Jatuh, terlepas lah. Yang penting kan kita hari ini masyarakat dan mahasiswa telah memberikan rohingya ini kepada Kemenkumham. Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Yang intinya, jangan diakhir. Dengan siapa, Pak? Tewariza. Dengan?